21 bulan itu akan diganti dengan catatan ini baru dapat kabar 14 Maret sesuai dengan... Nora Nababan tak sanggup lagi menahan emosi. Kesabarannya habis lantaran proses penggantian uang tiket mas Kapai Batam Biar tidak jelas. Padahal Nora sudah datang sejak pukul 5 pagi. Oh ya saya cukup kesal dong mas. Alasan saya, saya kan resmi membeli tiket halal, resmi, legal. Ternyata setelah ada berita mau diganti kok masih punya prosedur yang berbelit-belit dengan hanya satu tiket dengan prosedur yang seperti ini sangat dirugikan kecewa, kesal. Demikian juga Ida Tampu Bolon. Perempuan parubaya ini rela meninggalkan pekerjaannya sebagai bidan di salah satu puskesmas di Jakarta Timur demi mendapatkan uang tiketnya kembali. Namun, uang yang diharapkan tak kunjung diterima karena masih harus melalui seleksi administrasi. Informasi yang tidak jelas tentang proses penggantian uang tiket membuat Ida bingung. Pihak kurater yang ditunjuk mengurus uang pengembalian tiket membantah. Mereka merasa sudah memberikan informasi yang cukup. Sebetulnya kalau dibilang kurangnya informasi, tidak kurang. Televisi pada saat dinyatakan pilot, itu setiap menit media cetak, hampir seluruh media cetak memuat. Bahkan kami, selaku kurat, mempunyai kewajiban memberikan pemberitahuan sebagaimana tentukan pasal 15 ayat 4, kita tentukan iklan itu. Kita buat iklan yang standar koran nasional. Bahkan kalau kita lihat koran internasional karena sudah berbahasa-bahasa Inggris. Kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang itu, kami mohon maaf kalau Anda kurang informasi. Kalau mereka baca koran, tidak kurang informasi. Karena kita juga bikin pemberitahuan itu seluruh masyarakat. Pengembalian uang tiket Batavia Air dilakukan di Ruko Cempakamas Blok B24, Jakarta Pusat. Waktu penukaran tiket mulai dari tanggal 18 Februari hingga 13 Maret 2013. Namun, para pemegang tiket Batavia Air tidak akan mendapatkan penggantian tiket secara penuh. Pasalnya, aset Batavia Air hanya mencapai 1 miliar rupiah. Padahal utang yang harus dibayar lebih dari 1 triliun rupiah. Kasus Batavia ini bermula ketika ILFC atau International Leasy Finance Corporation mengajukan permohonan palit terkait sewa guna pesawat Airbus A330 yang dipergunakan oleh Batavia untuk angkutan haji. Namun, maskapai swasta nasional tersebut tidak mendapatkan tenor haji. Pesawat yang disewa pun tidak dapat beroperasi secara maksimal. Hingga jatuh tempo yang telah ditetapkan pada 13 Desember 2012, pihak Batavia tidak bisa membayar uang sewa tersebut.